Kursi yang diperlukan, ini sekarang waktunya untuk memperbaiki internal manajemen partai, terus juga penyusunan kader baru, pengkaderisasi lagi, sehingga ke depannya bisa mencetak kader-kader baru untuk meningkatkan kursi Pertai Golkar, sehingga Kertai Golkar ke depannya itu bisa mendapatkan lagi slot kepala daerah dan slot pimpinan. Tantangan untuk para anggota depannya di daerah. Tantangan itu harus bisa meresapi kebutuhan masyarakat, melihat kondisi langsung real di bawah, dan juga bisa mencari lagi, memperkuat suara dan mencari lagi dukungan, sehingga di 2024 partai Golkar suaranya lebih meningkat di kota Cirebon. Bujangan dari Kang Dep selaku salah satu senior Golkar di Cireboni untuk anggota-anggota di kota. Pertama, harus menaksanakan tugas dengan baik, harus bisa lebih dekat dengan masyarakat, lebih mengerti kebutuhan masyarakat, dan juga bisa memberikan gebrakan-gebrakan baru, inovasi-inovasi baru yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oke, baik. Sebentar, kamu. Sampai jumpa.